Kelas 8 kurikulum berdeka kita masuk pada ruang lingkup dan urutan untuk bab 4 dan bab 5. Sekarang kita masuk bab 4 dulu, dilarang buang sampah. Nah ini judul dari bab 4. Pada unit pertama judulnya adalah apakah hujan kemarin malam? Fungsinya adalah membicarakan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Yang terjadi pada masa lalu ya. Unsur kebahasannya adalah past tense. Pertanyaan interrogatif. Pertanyaan yang menginterogasi ya. Kemudian apakah kamu merenang di sungai? Untuk listening, mendengarkan percakapan-percakapan atau menceritakan ulang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Untuk speaking, menceritakan ulang kejadian teman di masa lalu. Yang terjadi pada teman ya di masa lalu. Pada unit kedua, apa yang terjadi pada binatang laut? Nah fungsinya adalah membuat pertanyaan untuk sebuah interview atau wawancara singkat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah kemudian fitur kebahasannya adalah past tense. Di sini past tense-nya bertanya tentang pertanyaan yang berbentuk WH. WH ini adalah who, what, which. Nah kalian akan belajar bagaimana membuat kalimat menggunakan kata-kata seperti itu. Who, what, which, what, apa, masih banyak lagi ya. Itu double, 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 UH question. Apa yang dilakukan oleh sampah plastik, apa akibat sampah plastik terhadap binatang laut? Itu yang kedua. Kemudian kita masuk pada reading dan viewing, bacalah sebuah percakapan untuk mencari informasi yang spesifik. Bacalah cerita tentang sekelompok saintis ya, apa nama ilmuwan menyelamatkan kura-kura laut untuk mencari informasi yang spesifik. Baca sebuah cerita tentang kampanye anti buang sampah sembarangan di Australia untuk informasi yang spesifiknya. Nomor tiga, unit ketiga, bisakah kamu membantu? Fungsinya adalah menentukan ide pokok dan informasi detail dalam sebuah urutan kejadian-kejadian atau peristiwa di masa lalu. Nah, tulis sebuah urutan dari kejadian-kejadian masa lalu. Kemudian fitur kebahasanya adalah penghubung WEN. Nah, kalian akan belajar bagaimana menggunakan WEN ini menghubungkan dua buah kata. Kemudian sebuah tim atau kelompok ilmuwan dari Universitas Texas membantu seekor kura-kura laut yang sakit atau kecedera ketika mereka berlayar di lautan dekat Costa Rica. Nah, Costa Rica itu nama-nama daerah atau nama negara ya. Kemudian membaca. Nah, bacalah membaca sebuah cerita tentang dua remaja yang berjuang untuk membersihkan Bali dari sampah plastik untuk mencari informasi spesifiknya. Kemudian, recount, baca ulang, gerakan, selamat tinggal tas plastik. Nah, bayi-bayi ini selamat tinggal tas plastik. Masuk kita capter lima, embrace yourself, hargai dirimu sendiri. Jadi, yang pertama, jadilah diri kamu sendiri. Fungsinya untuk meminta dan memberi pendapat. Ya, fitur kebahasanya, ungkapan untuk memberikan pendapat. Contoh, I think that, nah ini contoh ungkapan-ungkapannya. Kemudian, listening dan viewing-nya mendengarkan percakapan tentang iklan kecantikan dan sebuah podcast tentang make-up. Ya, alat-alat kecantikan ya. Kemudian, mendengarkan cerita tentang make-up. Dan speaking-nya, menceritakan ulang percakapan tentang iklan kecantikan. Kemudian, kedua, saya tahu kamu bisa melakukannya. Fungsinya menentukan urutan-urutan dari kejadian-kejadian utama dalam sebuah cerita. Fitur kebahasanya adalah adverb of manners. Kemudian, contohnya, clumsy and hesitanty. Ini artinya, clumsy ini adalah canggung dan ragu-ragu. Itu, clumsy, canggung. Hesitenly, canggung. Kemudian, untuk listening, mendengarkan percakapan tentang bermain sepak bola. Untuk reading, membaca sebuah cerita tentang Riza yang tentu kita cari informasi spesifiknya. Membaca sebuah cerita tentang cheating ini menipu atau tidak jujur. Untuk sebuah informasi yang spesifik. Kemudian, pada unit 3, praktek membuat sempurna. Nah, fungsinya menuliskan kejadian-kejadian utama dari sebuah cerita. Untuk reading, membaca cerita berjudul Getting Into The Band. Untuk mencari informasi yang spesifiknya. Dan terakhir, menulis. Tulislah sebuah cerita yang sama dengan cerita yang berjudul Getting Into The Band. Nah, itu dah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.